Plafon ruang kelas SMP Negeri 3 Batu-Bati Kabupaten Tadalaut Ambruk pada Senin Siang. Ironisnya, Ambruk yang plafon terjadi di saat kegiatan belajar mengajar KBM siswa-siswi dan guru sedang berlangsung. Praktis peristiwa membuat panik 19 siswa dan siswi serta guru yang sedang mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia. Bahkan dua siswi pingsan akibat tertimpa material plafon dan mengalami sesak nafas karena trauma. Menurut pengakuan seorang siswa, peristiwa bermula saat seluruh siswa dan guru di ruang kelas sendek memulai pelajar Bahasa Indonesia, tiba-tiba terdengar bunyi retakan kemudian plafon seketika Ambruk. Kami saat baru belajar. Pada saat belajar, pelajaran apa itu? Bahasa Indonesia. Itu kejadian tiba-tiba atau gimana? Tiba-tiba, baru buka buku. Baru buka buku, terus langsung runtuh gitu ya? Tapi sedikit-sedikit, baru semua. Pas ada angin atau pas kayak apa itu? Tidak. Tidak ada apa-apa. Jadi tiba-tiba runtuh gitu. Terus Dika seperti apa itu kemarin? Selamatkan diri. Kebun meja. Suara peruntuhan, terutama dimulainya adalah di bagian di atas kepala ini. Nah, tapi anak-anak sudah panik, teriak-teriak, saya tidak bisa menolong semuanya larinya ke belakang. Tapi di belakang itu jelas anak-anak itu melarikan ke belakang itu karena dimulainya dari depan. Yang dimungkinkan di arah ke belakang itu tidak terjadi keruntuhan. Ternyata seluruh kelas terjadi keruntuhan. Sehingga saya tidak mengerti ya, kalau saya itu keluar, anak-anak itu sudah di luar juga. Nah, anak-anak ikut keluar, yang di bawah meja keluar, yang dari sudut di situ keluar. Ya itu terjadi kepanikan yang sangat mendalam dan trauma yang sangat mendalam. Ada siswa atau siswi yang di evakuasi juga, Bu ya? Kenapa kemarin, Bu? Eh, ya karena itu terjadi sesak nafas dan trauma yang sangat mendalam. Sehingga mereka sesak nafas dilarikan ke puskesmas. Ternyata puskesmas merujuk ke rumah sakit. Rumah sakit sehingga mereka di, di, apa tuh, di siti scan. Atau, enggak siti scan ya? Bentok kecamatan Bati-Bati. Sedangkan Fatimah dilarikan ke rumah sakit Islam RSI Sultan Agung Bajar baru guna dilakukan penanganan medis. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar bagi siswa dan siswi kelas 7 SMP Negeri 3 Bati-Bati dialihkan ke ruang kelas lainnya yang lebih aman. Suarda di Duta TV Tanah Laut.